Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Fisic Subject bersama Awal Sumardi Oke, adik-adik kalian pada video sebelumnya kita telah membahas tentang momen gaya beserta contoh-contoh soal tentang momen gaya Nah, untuk video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang momen inersia Oke, dinamika rotasi jadi kita akan membahas momen inersia Nah, momen inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan putarnya baik tetap diam ataupun tetap bergerak memutar Jadi, itu adalah pengertian dari momen inersia Contohnya, ketika memutar sebuah kelereng, kelerengnya berputar Mulanya kita melihat kelereng berputar begitu cepat dan lama-kelamaan akan berhenti bergerak dan diam Nah, kasus ini disebabkan oleh kelereng yang cenderung untuk diam atau mempertahankan pada posisi semula Oke, untuk momen inersia rumusnya adalah ada dua, yaitu untuk satu partikel dan untuk banyak partikel Untuk satu partikel rumusnya adalah I sama dengan MR pangkat 2 Oke, keterangannya I itu adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter pangkat 2 M itu adalah masa dengan satuan kilogram R pangkat 2 itulah jarak benda dari sumbu putar Jadi, jarak benda atau jarak partikel dari sumbu putar Oke, sekarang kita lihat untuk banyak partikel I sama dengan atau momen inersia sama dengan N1 x R1 pangkat 2 tambah M2 x R2 pangkat 2 tambah M3 x R3 pangkat 2 tambah Mn x Rn pangkat 2 Artinya, berapapun banyak partikel dalam satu benda maka semuanya dijumlahkan Setiap partikel menggunakan momen inersia masing-masing setelah itu dijumlah secara keseluruhan untuk mendapatkan momen inersia Oke Atau I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah In Jadi, momen inersia sama dengan momen inersia 1 tambah momen inersia 2 tambah momen inersia 3 dan seterusnya Selanjutnya adalah momen inersia beberapa benda yang diketahui Nah, di sini ada gambar ada 92 gambar atau ada 92 benda dengan rumus momen inersia masing-masing Misalnya cincin Ini rumusnya ya I sama dengan MR pangkat 2 Nah, untuk pipa yang dimana porosnya itu di suku pusat R1 dan R2 Untuk pipa ini memiliki dua jari-jari yaitu jari-jari dalam dan jari-jari luar Rumusnya adalah I sama dengan 1 per 2 kali M masa kali R1 pangkat 2 ini jari-jari dalam tambah R2 pangkat 2 jari-jari luar Yang ketiga adalah selinder pejal Yang mempunyai jari-jari R dan TGL Maka rumusnya I sama dengan 1 per 2 kali masa R pangkat 2 Oke, benda yang keempat itu selinder pejal Nah, perbedaannya untuk selinder pejal pada gambar yang pertama itu porosnya pada garis tinggi Nah, untuk selinder pejal pada gambar yang kedua porosnya itu berada pada diameter pusat Nah, rumusnya adalah I sama dengan 1 per 4 MR pangkat 2 tambah 1 per 12 M kali L pangkat 2 jadi L itu adalah tinggi Selanjutnya batang tipis yang porosnya berada di pusat dengan panjang L jadi I sama dengan 1 per 12 kali M kali L pangkat 2 jadi L ini panjangnya ya Oke, bola pejal I sama dengan 2 per 5 kali M kali R pangkat 2 Nah, untuk bola tipis berongga I sama dengan 2 per 3 MR pangkat 2 Nah, untuk cincin yang berporos pada diameter Nah, kalau yang tadi itu porosnya pada sumbu pusat Nah, untuk gambar cincin yang kedua ini adalah berporos di diameternya Nah, rumus momen inersianya adalah I sama dengan 1 per 2 MR pangkat 2 Gambar yang terakhir keping yang berpusat yang porosnya itu berada di pusat lebar A dengan panjangnya B maka I sama dengan 1 per 12 M itu masa kali A lebarnya pangkat 2 tambah B pangkat 2 itu panjangnya Selanjutnya adalah hubungan momen gaya dan momen inersia Yang pertama torsi itu sama dengan I kali A jadi torsi itu adalah momen gaya I adalah momen inersia kali A percepatan sudut atau Nah, untuk percepatan sudut rumusnya adalah A per R percepatan pada gerak translasi atau pada gerak lurus per jari-jari Oke, selanjutnya sehingga kita dapat meninjau kasus benda yang menggelinding dimana benda yang menggelinding itu mempunyai 2 gerak gerak rotasi dan translasi seperti pada gambar berikut jadi misalnya ini ada benda yang menggelinding nah, disini ada gaya F maka akan terjadi gaya gesek nah, selanjutnya dinamika gerak lurus untuk gerak lurus berlaku rumus F kurang gaya gesek karena berlawanan arah sama dengan M kali A M kali A karena bendanya bergerak lurus nah, untuk dinamika pada gerak rotasi berlaku persamaan torsi sama dengan I kali A oke, torsi sama dengan I kali A nah, yaitu gaya gesek kali jari-jari sama dengan K kali M kali R pangkat 2 kali A per R nah, berarti kan K M R pangkat 2 itu rumus dari momen inersia A per R itu rumus dari percepatan sudut nah, kalau yang ini percepatan pada gerak lurus atau gerak translasi nah, sehingga gaya geseknya sehingga F gesek sama dengan K kali M kali A jadi A ini adalah percepatan pada gerak translasi nah, ini adalah persamaan yang kedua nah, untuk memperoleh berapa percepatannya maka persamaan 1 dan 2 itu disubstitusi A sama dengan jadi ini percepatan jadi ini adalah percepatan pada gerak translasi atau percepatan pada gerak lurus jadi A sama dengan F ya, F itu gaya yang diberikan per M itu masa masa benda kali 1 tambah K nah, K itu adalah sebuah konstanta untuk moment inersia setiap benda masih hubungan antara momen gaya dan momen inersia nah, ada disini ada beberapa kasus khusus percepatan pada gerak rotasi perhatikan jika bendanya menggelinding pada bidang miring maka A sama dengan G sin teta per M kali 1 tambah K untuk benda yang menggantung seperti pada gambar A nya sama dengan G ber 1 tambah K nah, selanjutnya adalah percepatan untuk beberapa sistem katrol pada gerak rotasi nah, gambar yang pertama silahkan diperhatikan gambarnya disini ada sebuah katrol benda A dan B yang menggantung pada katrol sehingga terjadilah tegangan tali T1 dan tegangan tali T2 untuk percepatannya A sama dengan WA kurang WB per MA tambah MB tambah K kali M katrol oke gambar yang kedua silahkan diperhatikan gambarnya maka persamaan untuk A nya adalah A sama dengan WA per MA tambah MB tambah K kali M katrol ini gambar yang kedua nah, untuk gambar yang ketiga oke disini ada B benda B ini adalah tegangan tali T2 benda A tegangan tali T1 nah, ini adalah katrol berlaku rumus A percepatan pada gerak translasi sama dengan WA berat benda A kurang berat benda B kali sin teta per MA tambah MB tambah K kali M katrol nah untuk WA kurang WB itu bisa saja berubah jika benda B itu lebih berat dari benda A maka disini berlaku rumus WB kurang WA nah, sama halnya pada gambar yang kedua jika pada gambar ini adalah gambar B maka disini adalah WB oke, paham ya jadi jika pada benda A ini diganti menjadi benda B maka pada rumusnya itu WA berganti menjadi WB nah, sama halnya dengan gambar yang ketiga jika disini berganti menjadi B jika A dan B berganti tempat maka otomatis WB dan WA pada rumus yang ketiga juga berganti tempat jadi A sama dengan WB kurang WA sin theta per MA tambah NB tambah K kali M katrol nah, keterangannya silahkan diperhatikan A itu adalah percepatan linear atau percepatan pada gerak translasi atau gerak lurus MA itu adalah masa benda WA itu adalah berat benda A K itu adalah konstanta pada nilai momen inersia katrol jadi K itu adalah konstanta pada nilai momen inersia katrol selanjutnya energi kinetik benda yang menggelinding satu benda berotasi murni energi kinetiknya adalah 1 per 2 kali momen inersia kali kecepatan sudut pangkat 2 nah, untuk benda yang menggelinding berarti ada 2 geraknya yaitu gerak translasi dan gerak rotasi untuk gerak translasi energi kinetiknya itu sama dengan 1 per 2 kali i momen inersia kali v pangkat 2 untuk benda yang bergerak rotasi energi kinetiknya itu sama dengan 1 per 2 kali i momen inersia kali kecepatan sudut pangkat 2 maka jika keduanya disubstitusi berlakulah rumus energi kinetik totalnya sama dengan 1 per 2 i v pangkat 2 tambah 1 per 2 i omega pangkat 2 oke adik-adik sekalian itulah pembahasan dari momen inersia semoga pada video kali ini bisa bermanfaat dan dijadikan referensi untuk adik-adik sekalian belajar di rumah dan jika ada yang ingin ditanyakan dan masih penasaran tentang momen inersia silahkan ketik di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh